Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channelnya Fatimah Azakia akan mereview barang-barang yang kemungkinan ke depannya akan Anda miliki contohnya satu buah alat pel ya mop scratch, cleaning mop nah ini harganya murah banget teman-teman bisa diaplikasikan untuk menyapu atau mengepel harganya Rp 55.000, pembeliannya offline kalau online jauh lebih murah sekali ya jadi untuk mop ini atau pel ini warnanya hijau ada embernya juga untuk membilas ya jadi langsung seperti ini simple banget embernya ada dua sekat yang pertama sekatnya untuk membilas ya kemudian sekat yang kedua untuk menyuci pelnya nah ini dia yang ada di dalam kotaknya jadi kalau warnanya sendiri ada warna biru, ada warna putih ya dan ini dia yang ada di dalam plastiknya ya yang ada di dalam embernya seperti ini gagangnya ada kemudian ini dua barang apa ini ya yuk teman-teman dan ini adalah penutup lubang pembuangan ember di bagian bawahnya ya seperti ini jadi kalau ada isi air sebaiknya ditutup seperti ini nah satu airnya bisa digunakan dengan menggunakan sabun atau satunya lagi tanpa menggunakan sabun dan alat pelnya seperti ini cukup simple ya ada strap di bagian atas seperti ini kalau mau mengganti atau melepasnya itu gampang banget bahannya terbuat dari plastik semua untuk bagian bawah mop ini atau pel ini mirip seperti lobby duster ya jadi bisa digunakan untuk membersihkan kotoran di lantai tanpa harus membasahi kain pel yang ada di bawah jadi kalau mau diganti seperti ini tinggal pasang aja di lengket-lengketannya ya kalau orang bilang ya krek-krekannya di bagian bawah tempat untuk menyimpan kainnya seperti ini udah simple jadi untuk perekatnya itu hanya di bagian kanan saja di bagian kiri tidak ada perekatnya nah untuk menutupnya seperti ini tinggal ditutup kemudian ditekan ke bawah sampai berbunyi klik ya untuk bagian yang sebelah kanan nah itu ada gigi-giginya itu fungsinya untuk membersihkan kain pelnya dari kotoran yang sudah telanjur meresap ke dalam kainnya kalau yang sebelahnya untuk membilas ya atau membuang air yang sudah digunakan di lantai jadi seperti ini ya jangan takut anda memasukkannya nah langsung ditekan aja ke bawah gak perlu hati-hati untuk memasukkan kain pelnya ya jangan sampai hati-hati karena harganya murah langsung saja rusak beli baru nah gitu ya kalau kita hati-hati malah gak masuk dengan sempurna kalau kita langsung tekan ke dalam seperti ini dia akan langsung masuk dan pada saat masuk airnya langsung terbilas guys nah ini dia bagian sampingnya gigi-giginya untuk membersihkan kalau misalnya ada pasir kemudian ada rambut-rambut ya dia akan tersikat di sekat air bagian sebelah kanan jadi untuk kain pelnya sendiri ada dua bisa anda gunakan setiap hari bisa ganti-ganti dan untuk tuasnya seperti ini terbuat dari plastik ya tuasnya ini kalau bisa sih produknya agak sedikit rapuh ya di bagian ini ya jadi jangan sampai jatuh atau digunakan memukul kalau untuk mengepel aman-aman saja karena mengepel juga tidak terlalu berat dengan menggunakan alat pel ini nah jadi seperti itu kalau punya saya memang strapnya atau perekatnya hanya di bagian kanan saja di bagian kiri tidak ada perekatnya jadi aman meskipun tidak ada perekatnya dia tidak akan lepas nah yang paling penting ya ini jangan seperti ini masukkan yang ada perekatnya kalau tidak ada perekatnya dia tidak akan masuk teman-teman jadi agak lebih sulit membilas atau membuang airnya dengan menggunakan ember ini itu pada pel yang ada perekatnya nah itu dia ya sama di sebelahnya juga sama kalau ada perekatnya dia lebih kuat ya tidak tidak tergeser untuk bagian mop yang akan dibersihkan bagaimana teman-teman sudah beli pel ini harganya cukup murah ya kalau yang di online kira-kira harganya berapa silahkan tulis di kolom komentar kalau ada yang jual alat ini juga bisa kirim linknya di deskripsi ya teman-teman ya dan ini dia untuk pegangannya ya panjang kalau speknya sendiri adalah 1,7 meter ya panjangnya jadi aman kalau saya sendiri tinggi 170 itu aman terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh